Kita beralih ke informasi lain, Wali Kota Cimahi Ajaib Muhammad Prihatna di Ciduk KPK dalam operasi tangkap tangan hari ini. Ajaib diduga menerima suap sebesar 3 miliar rupiah dari proyek perizinan pembangunan rumah sakit bunda di Cimahi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK mengamankan Wali Kota Cimahi Ajaib Muhammad Prihatna. Ajaib ditangkap oleh KPK dengan dugaan suap perizinan proyek pembangunan rumah sakit Kasih Bunda Cimahi, Jawa Barat. Ajaib ditangkap pada pukul 10.30 pagi dan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ajaib diduga menerima suap sebesar 3 miliar rupiah sebagai komitmen fee dan baru diterima 400 juta rupiah. Ajaib nantinya akan diperiksa oleh pihak KPK secara intensif selama 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjerat OTT. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Ariridwa Nusantara TV melaporkan.